Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya sekarang di aplikasi whatsapp kita sudah bisa membuat avatar sendiri dengan menyesuaikan tampilan dari wajah kita ya, fitur untuk membuat avatar ini tersedia di aplikasi whatsapp beta versi 2.22.24.4 dan ini hanya sebagian pengguna saja ya, tidak semuanya dapat kalau kalian ingin aplikasinya silahkan download saja pada link yang ada di deskripsi video saya oke, dan untuk melihat apakah fitur membuat avatar ini sudah tersedia di whatsapp kalian caranya klik titik 3 yang ada di bagian atas lalu setelah itu pilih setelan nah disini kita bisa membuat dan mengedit avatar yang sudah dibuat oke, disini kita buat avatar anda berikutnya pilih mulai kemudian pertama disini kita pilih warna kulit berikutnya disini kita bisa memilih gaya rambut sesuai dengan gaya rambut kita nah kalau misalnya kalian bingung dengan model rambut kalian kalian klik disini untuk melihat wajah sendiri dan menyesuaikannya dengan model rambut nah seperti ini, rambutnya tinggal kita tocolkan saja ya mungkin model rambut saya lebih mirip dengan ini kita pilih kemudian disini kita pilih juga untuk warna rambut oke, warna rambut hitam ya saya matikan dulu takut muka saya mengganggu pemandangan kemudian setelah warna rambut disini kita pilih lagi untuk bentuk muka nah ini bentuk mukanya banyak sekali kemudian selain bentuk wajah disini pun kalau misalnya kalian punya tompel atau punya bintik hitam tai lalat ya disini tinggal kita pilih pada bagian mana untuk tai lalatnya berikutnya disini ada lagi pilihan untuk garis wajah ya kalau kalian yang udah agak berusia lanjut biasanya untuk garis wajahnya akan tampil ya nah disini saya ada garis wajahnya dikit kemudian disini ada lagi bentuk mata bentuk mata disini tersedia dari mulai mata sipit hingga yang paling melotot ya saya pilih yang ini satu kemudian warna mata juga ada kita pilih saja hitam kemudian disini ada bentuk bulu mata atau riasan mata oke bulu mata tinggal kita sesuaikan lalu disini ada lagi alis kita pilih alis yang sesuai dengan mata lalu setelah itu ada lagi warna alis warnanya bisa kita sesuaikan kemudian ada lagi bintik di tengah ini kayak orang india oke kalau buat yang di india mungkin ada bintiknya kemudian disini ada lagi kacamata kalau kalian ingin menambahkan bentuk kacamata di wajah kalian maka tinggal tambahkan saja kemudian untuk warna kacamata juga bisa dipilih berikutnya selain kacamata disini untuk bentuk hidung bisa kita gunakan juga dari mulai hidung yang paling manjung sampai yang paling rata disini semuanya komplit tinggal sesuaikan dengan bentuk hidung kalian kemudian selain hidung disini pun kalian bisa menambahkan tindik pada hidung ya seperti ini saya lewati saja kemudian ada lagi bentuk bibir bentuk bibir sesuaikan dengan bibir kalian tentunya dan disini ada warna bibir apakah mau menggunakan kayak lipstick atau tidak berikutnya ada lagi disini untuk rambut wajah kumis dan juga jenggot ya kumisnya disini ada yang kayak ikan lele kita pilih yang sedang saja kemudian warna kumis kita sesuaikan berikutnya selain kumis dan juga jenggot disini ada bentuk tubuh oke disini ada yang cungkring dan juga ada yang atletis tinggal kita pilih saja berikutnya untuk pakaian bisa kita pilih juga oke untuk pakaiannya keren keren oh mantap sekali banyak pilihannya teman-teman ya saya pilih satu ini agak keren kemudian disini kita bisa menambahkan topi ya disini ada berbagai macam bentuk topi seperti topi koboi sampai topi yang kayak wanita ya kemudian untuk bentuk topi bisa kita tambahkan juga disini kita lewatkan saja berikutnya ada lagi untuk tindik ya disini banyak bentuk tindik kemudian selain tindik disini ada alat bantu dengar ya disini ada handset ya tinggal kita pilih kemudian untuk warna handset juga ada oke disini ada beberapa pilihan untuk handsfree oke mantap kemudian jika sudah selesai kalian membuatnya pilih saja selesai pilih simpan perubahan kemudian pilih selanjutnya nah disini untuk menambahkan ke sticker kita pilih disini telusuri sticker tunggu hingga selesai nah sekarang untuk avatarnya sudah siap digunakan sebagai sticker di hp kalian kemudian untuk membagikannya tinggal kita klik disini untuk membagikan ke teman di whatsapp kemudian sekarang kita kembali dan disini kita bisa menjadikan avatar sebagai foto profil klik buat foto profil lalu pilih gaya yang kita sukai untuk dijadikan foto profil saya pilih yang ini tepuk tangan berikutnya latar belakang juga bisa kita ganti oke jika sudah kemudian checklist di atas untuk menerapkannya ke foto profil oke selesai dan mungkin ini saja untuk video tutorial pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat dan terima kasih banyak yang sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati